Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari ketiga di tahun 2023, 3 Januari 2023, tema Renungan saat terduk kita dengan judul Mengucap Syukur. Mengucap Syukur, firman Tuhan terambil dalam Filipi Fasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada ayat ke-7 dikatakan, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, biarlah kami memasuki tahun yang baru di hari ketiga ini, memulai dengan sebuah usaha keras, namun juga dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Ada orang mengatakan bahwa untuk menghasilkan sesuatu, bahwa kita harus bekerja. Untuk menghasilkan sesuatu, maka kita harus bekerja. Kalau hanya mengucap syukur, tidak pernah akan menghasilkan apapun. Sahabat seperjalanan, perhatikan kalimat ini. Kalimat ini seakan-akan benar, namun sesungguhnya salah. Kalau kita ingin berhasil, maka kita harus bekerja. Kalau sekedar hanya mengucap syukur, maka kita tidak akan menghasilkan apapun. Sahabat seperjalanan, silakan berhenti sejenak. Menyimak kalimat ini, apakah benar? Bahwa kalau mengucap syukur, tidak akan berhasil. Sahabat seperjalanan, sesungguhnya tindakan-tindakan kita, itu sangat didorong oleh hal-hal positif yang ada pada diri kita. Suatu kita tidak punya semangat, kita tidak bersyukur, maka timbul dalam pikiran kita kekhawatiran. Timbul dalam pikiran kita adalah ambisius. Kita bisa bekerja menjadi orang yang wakholik. Namun, tak kala menjadi orang yang wakholik, yang menguasai adalah nafsu. Berapa banyak mereka yang berusaha bekerja keras, mati-matian, pagi siang, malam. Namun, tidak ada hikmat Allah yang menyertainya. Lalu, kemudian dia terjebak, dia terperangkap dalam penipuan. Karena mengapa? Karena nafsu. Nafsu itu membuat orang tidak bisa berpikir secara rasional, orang tidak bisa berpikir secara bijaksana, dan orang tidak bisa berpikir secara proporsional. Itulah kalau bekerja tanpa ucapan syukur. Sahabat seperjalanan, hidup yang punya ucapan syukur adalah mengimbangi nafsu. Hidup yang punya ucapan syukur, dia akan mendorong kita dengan sebuah sikap-sikap yang positif. Kalau aku menghadapi masalah, aku bersyukur. Karena aku masih tetap hidup, aku masih tetap berjuang, aku tetap masih bekerja. Kesalahan yang ada di terdahulu, aku bersyukur. Karena di depanku, aku masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau aku gagal, aku bersyukur. Karena aku punya kesempatan untuk memulai hal yang baru. Sekalipun mungkin saja gagal, mungkin juga mengalami berhasil. Pengalaman gagal akan menjadi pelajaran yang berharga. Namun sewaktu sahabat seperjalanan, mengalami pengalaman gagal, dan gagal itu dianggap sebagai musibah. Gagal itu dianggap sebagai akhir jaman. Gagal itu dianggap akhir segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka di saat itulah, hati mengucap syukur menjadi hilang. Sewaktu hati mengucap syukur menjadi hilang, semangat memulai kembali hal yang baru dalam kehidupan kita. Itu pun menjadi tidak keluar. Tidak ada lagi energi. Mengucap syukur adalah energi iman. Mengucap syukur adalah energi positif. Mengucap syukur adalah engkau melihat pelangi di balik awan gelap dan hujan badai. Namun sewaktu mengucap syukur itu hilang, engkau hanya akan melihat hujan badai dan awan yang hitam. Pelangi sesudahnya tidak pernah engkau hiraukan dan tidak pernah dipercayai. Tidak mungkin ada pelangi dalam hidup ini. Kita akan meyakini dunia ini kelam. Awan itu tetap hitam dan badai tidak pernah akan berhenti. Itulah sikap yang tidak bisa mengucap syukur. Karena orang-orang yang punya kemampuan mengucap syukur bukan berdasarkan sebuah keyakinan namun iman percaya yang sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Apa makna ayat ke-6 dalam Filipi versi ke-4 ini? Ayat ke-6 pasal ke-4 Filipi ini artinya engkau tidak berjalan sendiri. Sahabat seperjalanan sewaktu kita melewati jalan yang berbahaya ada teman saja yang menampingi kita jauh lebih berani dan lebih tenang. Padahal dua-dua manusia baik dirimu maupun temanmu, sahabatmu tetap dua pribadi yang terbatas. Sekalipun engkau berdua berempat kalau bahayanya itu lebih kuat daripada sahabat seperjalanan maka kita juga akan dikalahkan. Tetapi engkau berjalan tidak sendiri. Ada Allah yang mendampingi beserta engkau. Sehingga ayat yang ke-6 Allah menjanjikan janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ayat ke-7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8 Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Mari kita belajar Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Bahwa ucapan syukur kita itu jauh lebih banyak Jauh lebih dominan Jauh lebih menguasai kehidupan kita Daripada keluhan demi keluhan Daripada ketakutan, kekhawatiran Dan rasa putus asa Sikap pesimis Engkau ubah Kehidupan ini Khususnya pikiran dan perasaanmu Dengan ucapan syukur Maka disanalah Kita akan menemukan Keajaiban-keajaiban Allah Yang akan terjadi Dalam kehidupan setiap Sahabat seperjalanan Mari sahabat seperjalanan Ingatlah Di tengah awan hitam Di tengah badai Maka setelah keduanya berlalu Tuhan akan sediakan pelangi yang indah Buat dirimu Tuhan akan sediakan Langit yang cerah Buat dirimu Di tengah jalan terjal Berliku Berlubang Berbatu Ingatlah Seberat apapun perjalananmu Karena engkau disertai oleh Allah yang Maha Kuasa Engkau akan sampai kepada tujuan Buat apa jalannya lancar Buat apa jalannya kemudian baik Tapi sesungguhnya Kita tidak mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya Kalau di penghujungnya Seperti yang Alkitab katakan Jalannya lebar Tapi menuju kepada kebinasan Jalannya yang sempit Tapi menuju kepada kehidupan yang kekal Itulah yang Allah sediakan Tuhan melihat hasil jauh lebih penting Daripada manusia yang seringkali melihat proses Yang ingin selalu mudah Belajar kuat Belajar yakin Bahwa engkau tidak berjalan sendiri Mari kita belajar Untuk lebih banyak Tak kalah kita berusaha Diringi dengan ucapan syukur Maka paduan itu Disertai dengan pertolongan Tuhan Maka hidupmu akan menjadi indah Di jalan hidup ke depan Dan juga akan terberkati Engkau dan keluargamu Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih untuk pembelajaran Dan tidak lupa untuk terus mengucap syukur Amin Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan Bersama Pendeta Wendy Pratama Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda